Sida ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Loka Pengawas Obat dan Makanan, serta Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Jember Jawa Timur pada Senin Siang. Sida menyasar obat sirup batuk dan pilek yang masih dijual di apotek. Hasilnya petugas menemukan apotek yang masih menjual sirup yang dilarang oleh Kementerian Kesehatan, yakni jenis termorek dan uni baby coach. Obat sirup ini ditarik dari peredaran karena mengandung ethylene glikol dan diethylene glikol yang melebihi ambang batas aman. Obat ini diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Jadi kami melakukan pembinaan dan juga supervisi terkait dengan kabar yang ada di masyarakat ya, bahwa ada sirup anak yang mengandung ethylene glikol. Pihak apotek mengaku hanya menyimpan obat tersebut dan tidak menjualnya lagi setelah adanya larangan dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan Selain sidak di apotek, petugas gabungan juga memeriksa sejumlah klinik kesehatan dan rawat inap yang melayani penjualan obat-obatan. Petugas juga akan memeriksa warung dan toko yang menjual obat-obatan di pedesaan.